Berikut ini cara menggunakan keyboard BCA Mobile Jadi bagi kalian nasabah BCA pasti sudah tahu ini ada aplikasi BCA Mobile BCA Mobile ini ada keyboard bawaannya Jadi fungsinya itu supaya apapun yang kita ketik jadi lebih aman Kadang ada beberapa orang itu menggunakan keyboard bawaan HP atau keyboard pihak ketiga merasa tidak aman Takut datanya dikirim ke server tertentu Nah untuk itu kalian bisa aktifkan Kalau kalian HPnya itu memang digunakan untuk transaksi dan jumlah tabungan kalian terlalu tinggi Kalian bisa gunakan keyboard BCA Buka BCA Mobile ini pilih MBCA Login seperti biasa kemudian pilih login Nah sekarang kalian tinggal lihat disini ada namanya keyboard BCA Kalian tinggal pilih izinkan Nah pilih keyboard di bawah ini Nanti kalian atur ke sini ke BCA keyboard Nah ini sudah aktif BCA keyboard siap digunakan Klik icon di keyboard smartphone kamu untuk mulai berdasarkan saksi Kalian bisa cek disini panduannya Nah seperti ini Jadi kalau keyboardnya itu tidak bertukar otomatis Kalian bisa cek di bagian pengaturan sistem HP yang turut kalian Ketik keyboard disini Di pencarian pengaturannya Nah cari keyboard dan metode yang masukkan Tergantung HP kalian masing-masing Nah disini kan ada BCA keyboard Nah disini kan kalian bisa ganti Metode yang masukkan defaultnya Pilih ke BCA keyboard Jadi seperti itu Jadi kalau kita tes di suatu kolom text Nah ini sudah menjadi BCA keyboard BCA keyboard itu Tandanya ada logo ini Nah yang ini Nanti kalau kalian ingin berubah ke keyboard biasa Kalian tinggalkan lama disini Nah ini keyboard Tapi untuk beralih lagi Harus dari pengaturan tadi Yang ini Nah yang ini Harus Metode yang masukkan Ganti ke BCA keyboard Kalau kalian ketahui Saya menggunakan HP Vivo Jadi mungkin tampilannya berbeda Untuk pengaturan BCA keyboardnya disini Tinggal kalian lihat Ada auto capital Yaitu membuat huruf besar Tema keyboardnya bisa ada dua Yaitu Mode gelap Ini ada suara Mode getar Ini karakter preview Bisa kalian matikan Jadi kalau kita pakai BCA keyboard ini Sangat aman Karena bawaannya dari BCA sendiri Untuk pengaturannya juga Kalian bisa buka menu ini Pilih icon ini Nah bisa kalian lihat Disini settingnya juga ada Ada juga size dari tombolnya Jadi itu saja Silahkan kalian coba sendiri Terima kasih telah menonton!